Diduga hilang kendaling, usai mengalami pecah ban, mobil yang dikemudikan seorang wanita ringsek usai menabrak pohon di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu akibat salah injak pedal gas, mobil box menabrak pohon hingga terguling di Tanggerang Selatan, Banten. Mobil berwarna merah ini sudah dalam kondisi ringsek usai menabrak pohon yang berada di area pembatas jalan di kawasan Pramukaraya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Kerasnya benturan membuat bagian bodi depan mobil tersebut bahkan terlepas. Fadli Saksi Mata menyebut mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita melaju dari arah Matraman menuju Rawamangu. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil yang diduga mengalami pecah ban kemudian oleng hingga banting setir menuju ke area pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan ini. Kasus ini ditangani petugas unit laka lantas Polres Jakarta Pusat. Sementara itu sebuah truk menabrak pengendara motor dan warung buah semangka di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada selasa siang. Akibatnya pengendara motor sempat terpental mengalami luka dan patah kaki. Sementara motor yang dikendarai keduanya ringsek dan masuk ke kolong truk. Menurut Bripka Edi Syahputra, personil saat lantas kota Pinang, kecelakaan bermula saat pengendara motor tidak memperhatikan kendaraan lain saat akan menaiki badan jalan. Saat bersamaan truk melintas hingga tabrakan tak terelakkan. Truk juga menabrak motor lain dan sebuah warung yang berada di sisi kiri jalan. Kasus kecelakaan itu kini ditangani pihak kepolisian. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah diamankan di pos lantas. Salah injak pedal gas. Mobil boks menabrak pohon hingga terguling di jalan Sisinga Mangaraja, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Selasa Petang. Kejadian bermula saat pengemudi melaju dan putar balik kendaraan. Diduga pengemudi salah menginjak pedal gas hingga membuat mobil boks tanpa muatan melaju kencang dan menghantam pohon kemudian terguling. Beruntung dalam peristiwa kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Namun diketahui sopir mengalami shock berat. Kejadian kecelakaan tunggal tersebut sudah ditangani unit lantas polsek Pondok Aren. Tim Liputan, CNN Indonesia.